Halo ini kita lagi berada di perkampungan sekitar dari tempat kerja dan ini ceritanya mau menunggu bis berjalan kaki dulu kira-kira 5 menit untuk sampai ke haltebis terdekat ini mau ditanami apa kurang tahu tapi sudah dibuat seperti ini sudah dibuat kalenan-kalenan seperti ini ini jalannya memutar sebenarnya kalau aslinya lebih dekat kalau langsung dari tempat kerja ini tadi sudah berjalan dulu ini tidak langsung ke arah biasanya tapi ini muter jalannya agak jauh dari biasanya kebetulan ini habis hujan tadi malam jadi ada yang suasananya berair ini ini oh ya musim gugur menjelang musim dingin tapi dinginnya sudah mulai terasa dan itu beberapa jenis pohon itu daunnya menguning yang kemudian untuk itu belum kering menguning itu masih basah tanaman di pekarangan atau sekitar rumah ada cabai sama sawi kalau tidak kembangkul itu ini sekolahan SD Ciksan Coteng Hakyu ini yang beberapa beberapa kali sebelumnya saya kesini naik sepeda tapi ini seran kaki selamat menikmati ini cuaca lagi mendung ini ada sepion di beberapa titik pertigaan atau perempatan itu memang ada disini fasilitasnya jadi untuk melihat dari yang arah yang tidak kelihatan dari sisi pertigaan atau dari arah yang sama berseberangan bersebalikan tapi jalannya agak melengkung itu kan yang sana kelihatan ini ganasupo dan ini sampah-sampah yang sudah dipisahkan dan dibungkus rapi jadi membuang sampahnya tidak semerangan yang itu nanti kemudian beberapa mungkin dua minggu atau tiga minggu sekali diangkut oleh petugas sampah Pada sehingga sampai sehingga sampai sehingga sampai sampai ya tuh bisnya sudah stand by di agak jauh sana masih ini tanaman di pekarangan jadi emang sudah membudaya di sini itu ada rumah makan seafood ini danung yuk kantor bank dan ATM terdekat dari tempat kerja itu ada orang beres-beres bertanam adih sebenarnya tempat kerja saya sama halte ini dekat yaitu itu yang terlihat pohon-pohon itu jadi lewatnya sini biasanya yang di pohon-pohon dekat tiga menit enggak beda paling tapi saya tadi memutar jadi lewat sana jadi bisa jauh 10 menitan ya sambil jalan-jalan ini sampah juga tapi pembungkusannya kurang rapi ini habis panen serami-serami yang sudah dibungkus sedemikian rupa untuk pakan ini halte-nya selamat menikmati selamat menikmati ini kita lanjut lihat tadi jadi ini ini kita lanjut lihat tadi jadi ini nah itu bungkusan besar kalau kita ngangkat nggak kuat ini sendiri maksudnya ini jerami-jerami yang habis dipanen yang sudah terpisah dari ini gabahnya kemudian dipak atau dipungkus seperti itu itu juga ngepaknya pakai mesin untuk cadangan pakan ternak yaitu kalau disini di sekitar sini perkampungan juga ada ternak sapi ini sambil menunggu bisnya jalan karena menunggu jam keberangkatan atau jadwal bentar lagi di sini di sini pagi selamat menikmati selamat menikmati